Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Ustadz ada seorang suami yang menafkahi istrinya ala kadarnya Kadang untuk makan pun dia masih merepotkan orang tua Dia tidak maksimal bekerja mencari nafkah Ogah-ogahan Sudah diingat tapi tidak menggubris Semua kalau kurang-kurang minta ke orang tua Saya sudah capek apakah boleh saya menggugat serai Ustadz Ya Hal yang paling penting dari seorang suami adalah tanggung jawab Ya tidak? Nah Sebenarnya Suami itu ada yang berjuang Tapi untuk memenuhi keluarga tidak cukup Maka Anda sebagai istri wajib sabar Karena suamimu sudah bekerja kera Suamimu sudah berikhtiar Tapi rezeki yang didapatkannya tidak bisa memenuhi tuntutan-tuntutan keluarga Sehingga serat Ya Anda harus berlapang hati Itu bagian dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala Ya Pasti kami mengujimu Dengan khawatir Dengan kelaparan Dengan kekurangan harta Jadi ada suami yang sudah berjuang Tetapi Tidak mencukupi Maka sebagai istri Harus menerima ini bagian dari ujian yang bisa dilewati bersama Ya Dan semoga ini jadi pintu surga Anda Dan suami Anda Untuk masuk surga bareng Tapi memang kenyataannya Ada juga suami yang Kerjanya tuh ngasal Terus masalahnya si orang tuanya juga Kurang mendidik Ya Kurang-kurang minta ke orang tua Ya Kurang-kurang minta sama orang tua Nah Apa yang harus Anda lakukan? Anda tadi bertanya Saya memang sudah tidak kuat Capek Ustaz Mau buka cerai boleh tidak? Boleh Boleh Karena Anda perlu tahu Kewajiban suami itu ada tiga Pertama Memberikan mahar Waktu akad nikah Wa atun nisa'a Sodukotihinnan nihlah Itu kewajiban pertama Berikan mahar kepada Perempuan yang kamu nikahi Anda tahu tidak? Mahar itu Kewajiban pertama Yang bersifat finansial Kepada istri Nah itu Simbol pertama Kewajiban Jadi artinya nikah itu Kaitannya dengan tanggung jawab Ya Bukan berapa maharnya Tetapi Itu simbol bahwa Ketika saya memberikan mahar Pada istri saya Itu adalah Simbol Saya memulai kewajiban Secara finansial Jadi memang Bapak-bapak Kita ini punya kewajiban Yang bersifat finansial Sandang Pangan Papan Makanya Ada ayat yang Memberikan satu Catatan Bahwa Wa'ashiruhun Nabil ma'ru Perlakukan istrimu Dengan baik Yaitu dengan cara apa? Bila suami makan Istri harus makan Bila suami berpakaian Istri harus berpakaian Bila suami punya tempat tinggal Istri harus punya tempat tinggal Maksudnya begini Maksudnya begini Bahwa Suami itu Menurut hadis Riwayat Imam Toberoni Suami itu Wajib memberikan Sandang Pangan Papan Sesuai Kemampuannya Makanya kalimatnya itu Hendaklah suami Memberikan Makanan Seperti yang dia makan Memberikan pakaian Seperti yang dia pakai Nah maksudnya apa? Kita memberikan Kepada istri itu Sesuai Kadar Kemampuan kita Jadi Termasuk Zolim Kalau Suami Seringkali Makan Foya-foya Dengan teman-temannya Istri Ma Tidak pernah Diajak makan Ya Suami Pakai Baju yang Mahal-mahal Ya Sementara Istri Ma Asal Berpakaian Nah itu sudah Kezoliman Berarti Suami Harus memberikan Nafkah Yang Layak Ada tingkat Kelayakan Layaknya itu apa? Balik pada Kemampuan suami Gitu loh Teman-teman semuanya Ya Nah Kalau suami Lalei Dengan ini Ya Lalei Jadi bukan Tidak Tidak Mampu Kan beda ya Antara Dia berjuang Tapi tidak Mampu Dan orang yang Lalei Gitu loh Ya Nah Maka Kelaleian itu Tentu Anda bisa Bicarakan Tapi kalau Ternyata Tidak berubah Ya Anda Boleh menggugat Cerai Gitu Jadi kewajiban Suami nih Satu Memberikan Dua Memberikan Sandang Pangan Papan Yang ketiga Membimbing Istri Dari perbuatan Yang buruk Membimbing Istri Dan keluarga Itulah Yang namanya Laki-laki itu Memang imam Ya Makanya Kudu banyak Belajar juga Jadi seorang Suami itu Tidak cukup Sekedar Ngasih rumah Ngasih Kendaraan Ngasih Fasilitas Bimbing Istri kita Ke arah Kebaikan Aduh Pak Amda Saya Masih Minim Barang-barang Belajar Ada diantara Teman-teman Yang tiap pagi Dengar materi Saya Suaminya Bilang Denger ini Percikan iman Maka Anda Memberikan Bimbingan Sama istri Anda Tidak harus Anda langsung Seperti halnya Saya Misalnya Saya bukan dokter Tapi kan ketika Istri saya sakit Saya bilang Bunda Ayo Ke dokter Berarti Saya bertanggung jawab Untuk menjaga Kesehatan Istri saya Menjaga Kesehatan Bukan oleh Saya Bukan dokter Saya konsul Ke dokter Kan gitu Anda Bapak-bapak Ilmu agamanya Minim Ya sudah Kasih support Kasih arahan Agar istri Belajar agama Bareng sama Anda Nah Nanti Hari Minggu Kesana yuk Ke Arjasari Kita dengerin Tausiyah Di Masjid Peradaban Maka Anda Adalah Imam Yang membimbing Kepada Kebaikan Gitu Jadi tidak harus Anda langsung Sebagai imam itu Ya Kalau memang Anda Tidak punya kapasitas itu Gitu Eh mah Tiap pagi ya Dengerin ya Percikan iman Bisa pakai Youtube Bisa IG Bisa radio Bisa radio streaming Ya Ayo Itu Itu adalah Anda sudah melaksanakan Kewajibanku Ya Ku'anfusakumu Ahlikum Naro Jaga dirimu Dan keluargamu Dari api neraka Berarti Kewajiban suamima Tiga Tiga Satu Awal Kewajiban Memberikan mahar Yang kedua Menafkahi Wa'alal mauludi Rizkuhunna Wa kiswatuhunna Bilma'ruf Di Al-Baqarah Seorang suami Atau ayah Dia wajib Menafkahi istrinya Wajib menafkahi Anak-anaknya Bilma'ruf Dengan cara yang baik Artinya Sesuai dengan Kadar kemampuannya Ya Dan memperlakukan Istri dengan baik Dan yang ketiga Adalah Kita harus Mengarahkan Istri dan Anak-anak kita Dalam Kebaikan Kalau kita bisa Mengarahkannya Alhamdulillah Kalau kita tidak bisa Paling tidak Memberikan ruang Kepada istri Untuk belajar agama Makanya Bapak-bapak Kalau merasa Memang Ilmu agama kita Terbatas Minimal support Istri kita Sok Mama Mau ke pengajian mana Ngaji aja Gitu Ya Nah Jadi kembali Ke pertanyaan anda Ya kalau anda Merasa capek Lalah Dengan suami anda Yang ogah-ogahan Malas-malasan Di rumah Udah gitu Orang tuanya juga Kurang mendidik Ya Kurang mendidik itu Maksudnya Udah rumah tangga Minta itu Dikasih Minta ini Dikasih Minta itu Kan Menjadi Tidak mendidik Akhirnya Anak ada Ketergantungan Terhadap apa Yang diberikan Oleh orang tuanya Gitu Ya Ya Wallahu'alam Bissawa Udah Udah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa